Tommy diketahui memiliki sejumlah aset yang melimpah dan bisnis yang banyak lewat grup kumpus. Bahkan, putra kelima sekaligus putra bungsu dari Soeharto ini mengibarkan sayapnya sebagai pengusaha saat usianya baru mencapai 30-an. Kumpus sendiri bergerak di sejumlah sektor seperti sektor transportasi, perdagangan, konstruksi, otomotif, dan properti. Berikut deretan bisnis Tommy Soeharto tersebut yang dilansir dari laman itschanel.com. 1. Kumpus PT Humpus merupakan perusahaan yang didirikan oleh Tommy Soeharto sebagai komisaris utama pada tahun 1984. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Gedung Granadi, Jakarta, sebuah aset properti milik Yayasan Supersemar. Gedung tersebut juga sempat disengketa pengadilan akibat kasus penyelewengan dana Yayasan. Melansir laman resmi perusahaan, usaha ini bergerak di berbagai sektor seperti Pelayaran, pesawat karter, pertambangan, distribusi migas dan bahan kimia, pertanian, petrokemikal, properti, hingga manajemen aset. Kumpus adalah holding dari PT Humpus Intermoda Transportasi, PT Humpus Pemolahan Minyak, PT Humpus Patragas, PT Humpus Trading. Di PT Humpus, pada tahun 1986, perusahaan tersebut membangun Eka Putra yang menjadi kapal pertama dengan bobot 78.988 DWT. Hal itu membuat rekor kapal LNG terbesar di dunia pada saat itu. Kumpus pun banyak menerima kontrak pengiriman dari BUMN Migas Pertamina. 2. Sirkuit Sentul Sirkuit Sentul adalah arena balapan yang berlokasi di Babakan Madang, Sentul, Bogor. Pengelolaan Sirkuit Sentul berada di bawah PT Sarana Sirkuit Indo Utama yang sebagian besar sahamnya dimiliki Tommy Soeharto. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan kurang lebih 4 km yang biasa digunakan untuk ajang balapan skala internasional. Pembangunan Sirkuit ini dilakukan saat Tommy menjabat sebagai Ketua Umum PB Ikatan Motor Indonesia pada tahun 1986 untuk merealisasikan visinya membangun olahraga balap. Pada tahun 1996 dan 1997, Sirkuit Sentul pernah digunakan untuk MotoGP yang membawa Michael Duhan sebagai juaranya di kelas 500 cm kubik. 3. Grosir Goro Tommy Soeharto juga mempunyai bisnis retail yaitu Supergrosir Goro yang dikelola PT Berkarya Makmur Sejahtera. Dia menjabat sebagai komisaris utama sejak Oktober tahun 2018. Goro telah berdiri di beberapa kota yakni Wonosobo, Surabaya, Bandung, Cibubur, dan Papua. Perusahaan akan terus menyebarkan gerainya dengan target menjadikan Goro bisa dijangkau setiap kabupaten dan kota melalui jaringan distribusinya. 4. Properti mewah Tommy Soeharto juga mengembangkan bisnis properti kelas atas. Salah satunya lewat pengembangan proyek Golf Resort bertajuk Blackrock Golf & Resort di kawasan Parilisata Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. Properti ini dibangun di lahan seluas 100 hektare. Sekitar 70 hektare dari lahan dibangun menjadi lapangan golf dan driving rank. 5 hektare untuk golf clubhouse dan hotel bintang 4, serta 25 hektare dijadikan 7 klaster residensial vila mewah dengan jumlah 300 unit. 5. Sewa Pesawat Bisnis penerbangan juga dilakoni Tommy Soeharto, yakni Gatari Utama Air Service atau Gatari Air Service. Gatari Air Service merupakan maskapai penerbangan yang melayani penyawaan helikopter dan pesawat terbang terutama bagi perusahaan perminyakan. Perusahaan penerbangan ini masih bagian anak perusahaan dari grup Lumpus yang kantornya berpusat di Bandara Halim Perdana Kusuma. 6. Hotel Lorin Bisnis Tommy Soeharto berikutnya adalah bidang perhotelan melalui PT Lorinternasional Hotel mulai dari kelas bajet hingga bintang 5. Terdapat 4 hotel miliknya yang berada di wilayah Solo. Selain itu, Hotel Lorin yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia yaitu Lorin Solo, Sentul, Belitung, dan Kuta, Syariah Hotel Solo, Hotel Amantis Demak, Hotel Norman Semarang, dan Logi Hotel Solo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.